cara meningkatkan omset usaha jualan batakur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera semoganya kebaikan yang selalu menyertai kita semua amin amin ya Allah dalam kesempatan kali ini saya akan sharing ya tentang bagaimana cara meningkatkan omset untuk Anda yang berjualan batakur yang berjualan batakur nah langsung saja agar tidak makan banyak waktu ya ya berikut ini adalah beberapa hal yang bisa Anda lakukan untuk meningkatkan omset berjualan batakur nah yang pertama itu adalah tingkatkan dan jaga kualitas segala aspek ya usaha jualan batakur Anda ya mulai dari bahan baku terus kemudian minyak goreng itu harus selalu berkualitas Anda harus memiliki standar sendiri ya agar minyak goreng itu selalu terjaga kualitasnya ya seperti minyak goreng itu tidak boleh digunakan untuk menggoreng lebih dari 50 kali misalkan seperti itu nah selanjutnya untuk meningkatkan kualitas rasa dari batakur itu sendiri terus kemudian cara penggorengannya itu harus yang pas ingat nih buat saudaraku semua tidak hanya meningkatkan tapi juga mempertahankan kualitas ya kalau hanya meningkatkan ya saya rasa semua orang itu bisa namun untuk mempertahankan kualitas nah itu belum tentu semua orang itu bisa lalu yang kedua itu adalah selalu bertanya kepada pembeli pedas tidaknya ya saus dan kecapnya sedikit atau banyak nah disini Anda itu membebaskan pembeli Anda itu memilih ya karena setiap orang itu punya selera yang berbeda-beda ada yang suka pedas ada pula yang tidak suka pedas dan begitu pula untuk penggunaan kecap ada yang suka manis ada pula yang kurang suka manis lalu yang ketiga itu adalah jaga agar batakur Anda itu tetap hangat nah Anda bisa mengatur waktu ya di saat penggorengan ya agar batakur Anda yang siap dibeli itu selalu dalam kondisi yang hangat lalu yang keempat itu adalah tingkatkan kualitas di atas diri ya dan pelayanan Anda ya seperti keramahan Anda dalam menjual gorengan tersebut kebersihan diri Anda dan tempat usaha Anda maksimalkan lagi terus kemudian yang kelima itu adalah buat branding yang berbeda terhadap usaha Anda nah sederhananya silakan Anda buat usaha Anda itu seunik mungkin atau minimal itu berbeda dengan penjual bedakur yang lainnya ya misalkan dari penamaan terus kemudian tempat Anda berjualan atau penampilan Anda saat berjualan nah itu terserah Anda silakan sekreatif mungkin nah dengan tujuan ya tujuan utama itu adalah membuat usaha Anda itu berbeda dari yang lainnya lalu yang keenam perhatikan penampilan Anda ya walaupun Anda itu berjualan batakur ya penampilan itu juga harus ya tetap terjagalah usahakan tetap rapi ya walaupun hanya sekedar menggunakan kaos gunakan topi atau veji penutup kepala ya dan jangan lupa pakai masker dan terakhir usahakan berbagian yang terlihat cerah nah saya rasa triknya itu dulu ya ya sebenarnya itu masih ada yang lainnya namun lakukan itu dulu atau cari di internet monggo silakan nah satu lagi yang saya share itu adalah meningkatkan omset secara bertahap ya tidak seketika ya walaupun bertahap tapi efek atau manfaatnya insyaallah ya berkepanjangan nah selama Anda itu konsisten ya dengan apa yang Anda lakukan nah saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan jika Anda belum subscribe channel ini silahkan klik subscribe like dan share agar channel ini semakin berkembang dan bisa membantu permasalahan-permasalahan Anda nah saya Baramdhani pamit untuk Anda wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah ya Allah ya karim Allah ya salam ya salam ya salam wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati